Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supernatural yang tak kasat mata Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat unik yaitu tentang ciri-ciri pemilik weton tulang wangi yang dihormati oleh Raja Jin Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral ada baiknya Anda klik tombol subscribe lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Baiklah tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Pada dasarnya nenek moyang kita yang hidup pada zaman dulu memiliki kepercayaan terhadap adanya tulang wangi atau galunggung yang terletak pada bagian tulang rusuk manusia Sebagian dari mereka banyak menyebutnya dengan istilah tulang renggang atau iga Tak jarang tulang wangi atau balung kuning ini diartikan juga sebagai bawaan lahir yang diturunkan oleh leluhurnya terdahulu Seseorang dengan tulang wangi ini dipercayai memiliki leluhur yang sakti Namun mereka dengan tulang wangi ini seringkali rentan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hal mistis atau makhluk astral Sehingga banyak yang percaya jika akan jauh lebih baik Jika mereka dengan tulang wangi ini ditempatkan pada lingkungan yang baik seperti halnya pesantren Mereka cenderung sering melihat penampakan makhluk astral tanpa mereka inginkan Sehingga hal itu akan membuat mereka tertekan secara mental karena merasa takut dan parahnya lagi mereka juga mudah sekali mengalami kesulupan atau mediumisasi Orang zaman dulu percaya bahwa seseorang dengan tulang wangi ini mampu membalikan sebuah keadaan Dimana orang ini bisa mengontrol makhluk astral bahkan dapat menyuruhnya untuk melenyapkan seseorang Ketika mereka dengan weton tulang wangi ini menghentakkan kaki kirinya ke bumi sebanyak tiga kali dipercaya akan langsung bisa menundukkan raja-raja jin Lantas Apa saja ciri-ciri weton yang mempunyai tulang wangi atau balung kuning ini? Berikut adalah ciri-ciri weton dengan keistimewaan tulang wangi atau balung kuning versi kibagus puruas Memiliki kemampuan atau ilmu spiritual tertentu tanpa harus belajar Mereka pemilik weton tulang wangi akan memiliki kemampuan yang dapat membuat makhluk astral hingga raja-raja jin takut atau tunduk terhadapnya Kemampuan tersebut tentu saja merupakan warisan dari leluhurnya yang juga telah memberinya tulang wangi Dan biasanya ilmunya pun akan sama dengan ilmu leluhur tersebut Sering terkena sakit atau sakit-sakitan Ciri ini dapat terlihat ketika seseorang dengan weton tulang wangi ini masih kanak-kanak Mereka akan cendurung mudah terkena penyakit atau sering sakit-sakitan Hal tersebut dikarenakan adanya benturan yang dimiliki oleh sang anak dengan makhluk halus yang ada di sekitarnya Mampu melihat dan merasakan hal yang berbau mistis atau goib Mereka dengan weton tulang wangi ini akan memiliki kemampuan untuk merasakan bahwa ada kehadiran sosok lain dan sadar bahwa mereka tidak sendiri atau ada yang mengawasinya Hal ini bisa berdampak positif apabila pemilik weton tulang wangi sudah terbiasa merasakannya Namun akan berdampak negatif bila dia merasa ketakutan sehingga bisa terjadi trans atau kesurupan Sering bermimpi aneh Biasanya mimpi-mimpi tersebut berupa gambaran-gambaran dari masa depan sehingga dirinya merasa pernah mengalami atau pernah ada dalam situasi tersebut Hal ini terjadi karena leluhurnya mengirim sinyal-sinyal atau residual energi sehingga sang pemilik weton tulang wangi bisa melihat atau bahkan merasakan kejadian tersebut seolah kenyataan Mempunyai teman goib bahkan sejak dari kecil Seseorang yang memang sejak kecil sering bersinggungan dengan alam goib ini pastilah memiliki sosok makhluk goib yang mereka anggap sebagai teman Sosok tersebut ada yang memang hanya sekedar menjadi teman goib ada pula yang menjadi sebagai pelindung atau kodam pendamping dari pemilik balung kuning ini Itu semua tergantung dari bagaimana orang tersebut menanggapinya Memiliki kemampuan untuk masuk ke alam goib Hal ini maksudnya adalah bahwa orang tersebut bisa benar-benar masuk ke dimensi lain secara fisik maupun hanya sukmanya saja Pemilik tulang wangi atau balung kuning ini memang memiliki daya pikat yang kuat bagi para makhluk halus Sehingga tidak jarang ada beberapa yang mengajaknya untuk bermain ke dimensi mereka Namun tetap waspada bila hal ini sampai terjadi Sangat berbahaya bagi pemilik weton balung kuning Bisa saja dia tidak bisa kembali lagi ke alam manusia Karena terlalu betah di dimensi makhluk halus Demikianlah beberapa penjelasan tentang ciri-ciri weton balung wangi atau tulang wangi yang mampu menaklukan Sang Raja-Raja Jin Versi Ki Bagus Purwas Semoga bermanfaat Saya Ki Bagus Purwas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!